Assalamualaikum sahabat dan sedulurku semua, para pecinta bambu unik di seluruh Nusantara. Salam hormat dan sejahtera selalu. Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas salah satu jenis bambu unik yang pastinya sudah dikenal di kalangan para sahabat pecinta bambu unik. Bambu unik tersebut adalah bambu unik sambung rogo. Lalu bagaimanakah ciri-ciri fisik dari bambu unik sambung rogo dan apasajakah hasiat dan manfaatnya? Mari langsung saja kita simak videonya. Bambu unik sambung rogo adalah salah satu jenis bambu unik yang langka, tapi masih tergolong mudah ditemukan. Dan biasanya, jenis bambu unik sambung rogo sering menjadi kombinasi dari jenis bambu unik yang lainnya. Makanya kita sering menjumpai jenis bambu unik sambung rogo berpadu dengan jenis pakem bambu unik lainnya, seperti misalnya, bambu sambung rogo berpadu dengan bambu junder, dengan bambu songgolangit, ataupun berpadu dengan jenis-jenis bambu unik yang lainnya. Lalu bagaimanakah ciri fisik dari bambu unik sambung rogo? Bambu unik sambung rogo adalah jenis bambu unik yang mempunyai ciri garis tebal atau alur cacat alami, pada bagian batang bambu, yang menyambung pada beberapa alis, atau ruas-ruas yang lainnya. Lalu apakah khasiat dan manfaat dari bambu unik sambung rogo, bambu sambung rogo atau sambung raga, secara fisik memiliki alur atau buku seperti pecah dan bersambung kembali. Oleh karena itu, ada juga yang menamakannya sebagai bambu sambung nyawa. Oleh karenanya, filosofi bambu sambung rogo atau sambung raga, dianggap sebagai penyambung nyawa, khasiatnya sendiri dipercaya bisa menyembuhkan luka dalam, memperbaiki organ-organ dalam yang rusak karena suatu hal, bisa karena penyakit, bisa juga dikarenakan kecelakaan yang menyebabkan organ dalam yang terluka. Cara menggunakannya juga mudah saja. Bagi penderita penyakit dalam dan setelah berobat kemana-mana belum juga memperoleh kesembuhan, bisa mencoba dengan menggunakan sarana bambu ini, dengan memakainya sebagai leontin pada malam hari sebelum tidur. Caranya, cuci bambu terlebih dahulu, untuk menghilangkan energi negatif tubuh yang terserap ke dalam bambu, agar energinya kembali positif. Kemudian, siapkan air putih satu gelas, lalu masukkan bambu sambung rogo ke dalam gelas, kemudian peganglah gelas tersebut sambil berdoa, dan memohon kemurahan Tuhan yang maha kuasa, untuk kesembuhan penyakit Anda, lalu kemudian minumlah air rendaman dari bambu sambung rogo tersebut, dan pakailah bambu sambung rogo yang sudah Anda buat sebagai leontin tersebut, atau letakkan di samping tempat tidur Anda, atau taruh di bantal Anda tidur. Insya Allah, melalui pancaran energi dari bambu unik sambung rogo, serta doa dan niat yang sungguh-sungguh dari Anda sendiri, mudah-mudahan Anda akan mendapatkan kesembuhan atas penyakit Anda dengan cepat. Itulah ciri-ciri dan khasiat dari bambu unik sambung rogo, beserta cara menggunakannya. Walaupun hanya penjelasan singkat, semoga apa yang saya bagikan ini, bisa difahami, dan bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih sudah menonton video ini, salam hormat dan sejahtera selalu.